Giliran ke penuntut umum mengajukan pertanyaan, sedapatnya yang sudah ditanya jangan diulang lagi untuk lebih efisien dan tidak mengurangi fakta yang ada. Silahkan. Terima kasih, Pak Jelis. Ini kewajiban saya juga dari penuntut umum mengingatkan kembali ke saksi, mengingat posisi saksi itu sebagai saksi untuk para terdakwa. Anda sudah disumpah, punya implikasi hukum dunia akhirat. Ini kewajiban moral dan kewajiban hukum kami mengingatkan saudara. Disumpah lagi boleh, Pak? Ya? Disumpah lagi boleh. Saya hanya mengingatkan, saudara saksi, tadi dikemukakan juga perintah penggantian terawas. Itu dari kemarin juga topiknya sudah itu. Dan kemarin juga saksi-saksi masih ingat betul, saksi Dodi yang sekarang dari Terakwa juga menyampaikan seperti itu. 5 kilo. Awalnya dari 12 kilo pembicaraan itu menjadi 10. Dan itu semua terekam juga ada jejak dikit-dikalnya. Kemarin juga disampaikan juga. Dan nantipun pada saatnya, ahli dari forensik juga akan menyampaikan. Disitu juga terdapat jejak-jejak. Makanya saya ingatkan kembali para saksi. Benarkah tetap itu keterangannya bahwa memang ada perintah penggantian terawas terhadap para bukti hasil tangkapan saudara terdakwa selaku Kapolres Budi Tinggi? Yang Mulia jelas-jelas disitu tidak ada kata perintah. Tidak ada kata perintah. Dan disitu juga benar, tadi Jaksa Penuntut Umum, Belia Objektif, yang tertulis adalah terawas. Dengan huruf T besar, itu artinya nama sebuah tempat. Yaitu salah satu kecamatan di Mojokerto. Bukan tawas. Saudara Jaksa Penuntut Umum sangat objektif. Yang kami garisbawahi adalah di mana letak kata perintahnya. Demikian ya Pak. Maaf maju, saya lompat-lompat. Terkait dengan barang bukti pelaksanaan pemusnahan. Tadi saudara katakan saksi juga diundang oleh Kapolres Terawak yang sekarang jadi Terawak. Pada saat sebelum pelaksanaan pemusnahan, apakah juga saksi masuk ke ruangan Kapolres? Kami beserta rombongan Jaksa yang terhormat tidak sendiri. Ada Karu Ops, Kepala Biro Operasional, Kepala Biro Logistik, Kabit Kum, Kabit Dokas, Kabit Propam, Dirlantas, Kors Pripim, dan Furkopimda, Kota Bukit Tinggi. Begitu kita tiba di lapangan parkir Polres Bukit Tinggi, kita masuk transit dulu ke ruangan Kapolres secara bersama-sama. Jadi tidak etis kalau saya duluan, karena di antara pejabat utama ini ada senior saya. Dan itu barangkali bisa dibuktikan dengan CCTV di sekitar ruangan Kapolres. Jadi terima di ruangan Kapolres ya? Ya, transit di ruangan Kapolres. Ya, memang klasiknya seperti itu. Apa yang disampaikan Kapolres pada saat sebelum pelaksanaan pemusahaan? Kita ngobrol-ngobrol ringan saja, bahkan saat itu Kapolres hanya mandarmadi melayani kita-kita para seniornya beliau saja. Tidak benar di BAP saudara Dodi dia duduk satu ini. Tidak. Sofanya sendiri-sendiri. Saya pangku-pangkuan kan tidak mungkin. Sofanya Kapolres itu sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri. Demikian. Jadi tidak ada disampaikan mengenai pembicaraan penggantian yang seperti saudara perintahkan dalam WA-nya. Untuk mengganti sabu-sabu hasil tangkapan dengan tawas. Tidak ada, Pak. Makanya penyidik ini seharusnya memeriksa semua orang-orang yang sebut yang ada di ruangan itu. Yang ada adalah saat itu saya ingat satu bulan kita diperintahkan oleh Kapolri untuk menggelar bakti kesehatan Bayangkara. Ya, cukup. tadi disebut-sebut juga ada skenario jebakan karena rasa dendam saudara terhadap Moh, bukan dendam, Pak. Tadi yang saya tangkap karena marah dendam gitu. Tidak, saya tidak. Linda, Anita. Saya tidak mengatakan kata dendam. Saya ingin memberi pelajaran. Memberi pelajaran kepada Anita karena merasa marah gitu ya tadi. Tidak marah juga, Pak. Tidak ada kata-kata marah. Setelah proses pemusnahan apakah ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan baik itu secara langsung maupun melalui WA antara saudara saksi dengan terdakwa Dodi terkait dengan penggantian Tawas tadi. Tidak ada pembicaraan itu, Pak, tentang penggantian Tawas. Tidak ada. Yang ada tentang bagaimana Dodi supaya dapat achievement kembali. Supaya sebagai modal untuk San Diego dengan Kapolri biasa dia balik ke Begeting. terima kasih.